teman-teman mau bikin gambar seperti tadi nah cara bikinnya itu gampang banget teman-teman kita bisa bikin gambarnya itu pakai bantuan AI nah seperti biasa untuk bikin gambar pakai AI di sini kita bisa bikinnya pakai bantuan Bing ya karena selain gratis jadi big ini juga bisa kita pakai nanti di HP bisa di PC juga bisa kalau misalkan di PC itu teman-teman bisa aksesnya menggunakan browser Microsoft Edge bawaan Windows ya nanti disitu sudah ada fitur namanya adalah kovelot Nah kalau misalkan di HP teman-teman bisa gunakan aplikasi Bing aplikasinya bisa kalian download di Playstore ataupun di Appstore dan ini juga gratis teman-teman nanti video kali ini saya akan tunjukin pakai HP aja ya biar lebih enak gitu Nah jadi langsung aja di sini saya sudah buka aplikasi di Bing dan pastikan di sini teman-teman sudah login ya pakai akun Bing kalau misalkan belum ya tinggal dibikin aja gitu Oke kalau misalkan sudah untuk bikin gambar kita bisa klik aja tombol kovelot yang ada di bagian bawah nah nanti dia bakalan tampil seperti ini nah khusus di HP ya pastikan di sini teman-teman sudah aktifin GPT-4 ya kalau misalkan belum biasanya sih dia nggak akan bisa bikin gambar teman-teman Nah kalau misalkan sudah aktif sekarang tinggal kita masukin aja perintah atau fromnya oke untuk perintah bikin gambar potret seperti tadi fromnya kurang lebih seperti ini nah jadi ini masih prom basic ya teman-teman nanti ini promnya masih bisa kita kembangin lagi Nah kalau misalkan sudah tinggal kita kirim kalau misalkan sudah nanti untuk hasil gambarnya kurang lebih seperti ini ya di sini untuk gambarnya memang masih random ya teman-teman karena seperti yang saya sebutin tadi ini kita masih menggunakan prom basic disini untuk promnya tinggal kita kembangin lagi nih contohnya disini untuk jenis kelamin itu teman-teman bisa ganti ya bisa pria bisa juga wanita dan juga disini kalau misalkan untuk hasil gambarnya terasa terlalu muda atau mungkin terlalu tua tinggal kalian atur juga di bagian umurnya gitu Oke selanjutnya disini kita akan atur di bagian wajah ya teman-teman misalkan seperti bentuk wajahnya seperti apa apakah ada kumis jenggot dan lain sebagainya Nah cara ngaturnya gimana caranya gampang kita klik dulu yang di bagian sini dan kita edit ya klik aja ikon pensil nanti dia akan ke copy lagi terus tinggal kita tambahkan perintah tambahan di bagian sininya Nah kalau sudah nanti tinggal kita kirim ulang aja Nah untuk hasil gambar yang kedua dia kurang lebih seperti ini Nah jadi kalau misalkan teman-teman merasa oke kayaknya bentuk wajahnya sudah pas rambutnya sudah pas gitu langkah berikutnya kita akan atur bagian aksesoris aksesoris itu misalkan seperti kayak kacamata misalkan ada ada anting atau mungkin bajunya seperti apa kita bisa atur di bagian yang selanjutnya jadi ini kita edit ya promnya tadi dan kita tambahkan di bagian sini Nah misalkan pria ini menggunakan kaos warna hitam habis itu pakai kacamata dan pakai lanyard misalkan nih Nah ini teman-teman tinggal sesuaikan aja nanti untuk bagian aksesorisnya kalau sudah kita kirim lagi nah hasil generasi yang ketiga di sini dia sudah kelihatan jauh lebih bagus ya teman-teman dibandingkan yang pertama tadi Nah berikutnya ini kalau misalkan teman-teman mungkin pengen edit ulang gitu ya bagian from misalkan kalian tambahkan aksesoris lain kalian atur di bagian wajah dan sebagainya nanti tinggal atur aja atau kalau misalkan teman-teman mungkin pengen bikin warna background yang lebih spesifik misalkan pengen warna biru gitu ya Nah ini juga bisa nih kita edit ulang terus di bagian warna sini kita kasih perintah aja misalkan warna biru solid Nah itu kalau misalkan teman-teman pengen bikin warna background yang lebih spesifik lagi Oke disini tinggal kita pilih ya yang mana menurut teman-teman cocok ya tinggal di download misalkan kita mungkin akan pakai foto yang ini kita buka dulu dan untuk cara download teman-teman tinggal klik aja icon yang tiga titik nih yang di pojokan kanan dan kita klik download Nah selanjutnya saya akan tunjukin gimana sih caranya untuk merubah wajahnya ini supaya mirip dengan wajah kita nah caranya itu gampang banget teman-teman teman-teman cukup buka aja sebuah website alamatnya adalah remaker.ai nah jadi kalau misalkan sudah kebuka kita pilih yang faceweb ini untuk merubah wajah gitu ya dari gambar sebelumnya jadi wajah kita nah di bagian atas yang original image kita upload dulu gambar yang sebelumnya kita bikin di aplikasi Bing tadi tadi teman-teman habis itu untuk yang di bagian target page nah ini kita upload foto wajah kita kalau misalkan sudah langsung kita klik tombol swipe dan nanti kurang lebih seperti ini teman-teman gitu ya ini memang rada kurang mirip gitu ya dengan wajah saya karena bentuk wajahnya akan dia agak kurang pas tapi nanti tinggal teman-teman susukan aja sama bentuk wajah ataupun mungkin gambar kalian so kurang lebih seperti itu ya gimana caranya untuk bikin gambar 3d potret menggunakan bantuan AI dan untuk hasil gambar seperti tadi menurut saya sih cocok banget kalau misalkan kita jadikan sebagai foto profil di akun sosial media kita so thank you banget buat menurut nonton kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya